ini guys mau membuat es kopior guys dicatat guys ya ini bahan-bahannya panaskan santan di atas api kecil panaskan santan di atas api kecil bubukan agar agar putih guys tambahkan gula pasir aduk hingga rata aduk hingga santan mendidih aduh enak sekali guys ini es kopior guys itu ada es batu guys lalu tua adonan santan panas-panas ke atas es batu sambil kacau dengan sutil hingga membentuk gumpalan-gumpalan atau layer layer di itu sama sutil guys ditekan-tekan loh diaduk-aduk seperti ini biar gak mengumpal guys kalau membuat itu diambyarno loh diaduk seperti itu guys disiram ke es batu langsung di obrak-abrik seperti ini guys nah maksudnya biar gak mengumpal guys itu tadi bahan-bahannya santan dan agar-agar guys jadi ini rasanya gurih gak ada gula guys nanti gulanya pakai sirup aja kalau mau minum itu guys nah cara membuat gitu guys diobrak-abrik sama spatula ini sama sendok plastik biar gak mengumpal maksudnya guys seperti itu esnya itu kurang besar bunda kalau membuat itu esnya 2-3 begitu guys cepat jadinya bunda ya pernah ya gak sering sih pernah membuat lah tapi esnya itu es batu yang kotak itu loh guys yang panjang nah itu beli seperempatnya itu kotak-kotak besar itu nah itu enak itu cepat selesai ya ini rasanya gurih seperti kelapa guys gak ada gulanya oh aduh aduh akhirnya oh Oh itu kalau membuat gak usah air guys airnya itu dari air es tadi tambahkan es batu tambahkan es batu dan es kopiornya taruh di gelas guys tambah es batu langsung dikasih sirup jadilah es kopior begitu sayang enak sekali prakteklah kalian ya gampang ini buatnya guys untuk keluarga segar sekali guys apalagi sekarang kan waktunya panas-panas hari gak ada hujan guys enak sekali ini segar sekali guys aduh dan berikan siluet lah itu oh oh enak sekali guys es kopior yang sedar siap disajikan es kopior siap disajikan segar sekali besti enak sekali aduh es kopior buatlah kalian jangan lupa tekan tombol subscribe nya di youtube abandidengsi juga tekan lonceng share dan komen sayang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh